Jadwal siaran langsung PSS Sleman vs Persija di Liga 1 2023-2024 PSS Sleman akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada pekan ke-6 Liga 1 2023-2024, Jumat 4.8 Berikut jadwal siaran langsung PSS Sleman vs Persija di Liga 1 2023-2024 Saat ini PSS Sleman sedang berusaha kembali ke jalur kemenangan usai 4 laga terakhir tak pernah memetik poin penuh Sedangkan Persija sedang berada di atas angin usai menang dalam laga sengit kontra Persebaya pekan lalu Itu membuat pertandingan diperkirakan bakal berjalan seru Penonton bisa menyaksikan pertandingan PSS Sleman vs Persija Jakarta melalui siaran langsung di Indosiar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Kemenangan atas Persebaya di laga sebelumnya membuat Persija kini berada di papan tengah klasemen sementara Liga 1 2023-2024 Torehan 8 poin di kantongi tim Asuhan Thomas Doll berkat 2 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kali kalah Skuat macan kemayoran butuh 3 poin demi merang sekepapan atas klasemen Absennya Marco Simic tetap bisa diatasi Thomas Doll mencari alternatif strategi Sedangkan di kubu lawan, misi memperbaiki keadaan jadi tujuan utama Selalu kebobolan lebih awal dalam 2 pertandingan terakhir mengindikasikan ada masalah di lini pertahanan Skuat Super Elja Hadapi Persija, pelatih PSS Mihail isyaratkan ubah strategi Strategi berbeda akan diterapkan pelatih PSS Sleman Marian Mihail saat menjamu Persija Jakarta Tadimaguo Harjo International Stadium, magis dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-24, Jumat 4-8 Mihail bakal mencoba menghentikan strategi operan pendek Persija dengan taktik dasar Pelatih asal Rumania ini akan mencoba mengasah para pemain dengan strategi menyerang dan bertahan Demi meraih hasil yang memuaskan Taktik dasar ini bakal diterapkan dengan komposisi pemain yang sama Dimana Yevhen sebagai starting eleven dengan tim yang sama di awal musim Mihail mengakui Persija bukanlah lawan yang mudah Dia menghormati Persija, tetapi timnya akan bermain untuk hasil yang bagus Guna mengincar kemenangan pertama di kandang Pelatih berusia 65 tahun itu juga mengutarakan harapannya dan keinginannya Untuk mendapatkan 3 poin di kandang yang akan dipersembahkan untuk semua supporter Persebaya dan Persija disangsi 25 rupiah juta imbas bonek awai ke GBK Persebaya Surabaya dijatuhi sanksi karena supporter mereka menghadiri laga tandang lawan Persija Jakarta Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Berdasarkan hasil sidang komite disiplin pada Kamis 3 per 8 Persebaya didenda 25 juta rupiah karena ulas supporter mereka nekat hadir di GBK Tak hanya Persebaya yang terkena sanksi denda Persija selaku tuan rumah juga kena getahnya Panitia pelaksana pertandingan Persija dianggap lalai melaksanakan tugasnya Panpel Persija juga didenda 25 juta rupiah karena dianggap gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persebaya Sebagai supporter klub tamu di GBK Duel kedua tim diakhiri dengan kemenangan Persija 1-0 Empat cakar elang Jawa PSS Sleman yang bisa jadi mimpi buruk Persija di BRI Liga 1 PSS Sleman menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 per 2024 pekan ke-6 Kedua tim akan berduel di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat Bermain di hadapan ribuan supporternya, PSS diprediksi bakal menghadirkan permainan motot dan agresif Mereka bertekad untuk meraih kemenangan perdana di kandang musim ini Lantas, siapa saja pemain tim elang Jawa yang bakal menjadi ancaman buat Persija Jakarta Antoni Pintus Nur Diansyah Todd Rivaldo Fere Jonathan Bustos Andritani Ardiyasa masih jadi andalan Thomas Doll di bawah mistar gawang Persija Keeper Persija Jakarta Andritani Ardiyasa masih berada di top level keeper-keeper Liga 1 Pada Liga 1 musim lalu, Andritani tampil 34 kali dengan 15 kali mampu mempertahankan gawangnya dari kebobolan Pada musim ini Andritani pun konsisten menjaga kualitasnya Dalam lima laga awal musim ini, Andritani sudah mencatatkan dua kali nirbobol Jelang laga pekan ke-6 Liga 1 menghadapi PSS Sleman Andritani Ardiyasa tampaknya masih akan menjadi pilihan utama penjaga gawang Persija Jakarta Pelatih Persija Jakarta Thomas mengaku sangat beruntung bisa memiliki keeper berusia 31 tahun itu Tak hanya sebagai penjaga gawang, tapi juga statusnya sebagai kapten tim Tiga laga minim kontribusi untuk Persija Jakarta Maciej Gajos dibela dua pilar penting macan kemayoran Gelandang asal Polandia yang didatangkan Persija Jakarta, yakni Maciej Gajos kini tengah menjadi sorotan Dilansir Tribun World.com, Maciej Gajos merupakan pemain berusia 32 tahun yang digaet Persija Jakarta dari klub Liga Polandia, yakni Lecia Gedans Kedatangan Maciej Gajos sendiri digadang-gadang untuk menggantikan sosok Hano Behrens yang dilepas oleh Persija Jakarta Dari tiga pertandingan awal Maciej Gajos untuk Persija Jakarta, eks-kapten Lecia Gedans tersebut belum berkontribusi gol maupun asis untuk macan kemayoran Tentunya, berkat performanya yang belum nyetel tersebut, Maciej Gajos tengah menjadi sorotan Thomas Doll menilai Maciej Gajos masih memerlukan adaptasi yang lebih bersama Persija Jakarta Mengingat ia datang dari benua Eropa dan memiliki iklim yang berbeda dari Indonesia PSS-PS Persija dihadiri 15.000 penonton, beratribut tim tamu bakal dikeluarkan Panitia pelaksana pertandingan PANPEL PSS Sleman mencetak 15.000 tiket saat menjamu Persija Jakarta Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 malam di Maguwo Harjo Kali ini PANPEL akan memperketat screening masuk ke dalam stadion untuk setiap penonton Ketua PANPEL PSS, Yuyut Pujiarto mengatakan untuk kuota cetak tiket pihaknya tetap mengikuti aturan yang ditetapkan kepolisian Yuyut juga menjelaskan bahwa pihaknya akan memperketat screening masuk seluruh penonton dalam match nanti Sesuai aturan yang masih berlaku bahwa supporter tamu tak boleh masuk ke dalam stadion menonton laga tandang timnya